Halo bosku, kembali lagi bersama saya Arbor15 pasinuk ya bung Nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial ya Yaitu cara melihat subscriber secara real time di website socialblad Terima kasih buat Kak Asyah Nurwada, beliau juga seorang youtuber Berkat request dari beliau tentunya video ini bisa saya buat Nah sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa yang baru mampir di channel youtube saya Dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang Dan membagikan tutorial-tutorial menarik lainnya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak Nah jangan lupa juga kalian aktifin tombol notifikasinya Agar kalian mendapatkan pembaruan jika ada video yang terbaru di channel youtube saya Nah langsung saja kita ke tutorialnya Yang pertama tentunya kalian harus buka google chrome Nah ini kita sudah berada di brandanya google chrome Selanjutnya kalian ketik atau tulis socialblad Nah kebetulan ini sudah ada riwayat sebelumnya Riwayat pencarian sebelumnya ya Jadi kalian pilih socialblad Nah sebelum lanjut ke website nya Kalian pilih atau atur dulu Di bagian kanan atas itu ada titik 3 Kalian ubah dulu menjadi situs desktop Nah jadi tampilannya seperti komputer ya Saya mohon maaf jika ada suara-suara yang bocor Tentunya seperti suara ayam dan lain-lainnya ya Karena video saya sangat terbatas Nah kita lanjut dulu Selanjutnya kita pilih yang di bagian atas ini Nah selanjutnya kalian ketik atau telusuri channel yang ingin kalian cari Ini contohnya channel saya sendiri Nah ini tinggal masuk Tinggal kalian cari Ini tinggal menunggu loadingnya Sekali lagi saya mohon maaf jika ada suara-suara yang bocor Karena studio saya sangat terbatas Teman-teman ya Nah mohon maaf Nah ini sudah Ada ya Channel yang kita cari tadi Tinggal kalian pilih select channel Nah Nah ini sudah tampil Jadi kalian bisa melihat ranking Atau kualitas dari channel kalian Nah seperti ini Selanjutnya Kalian bisa melihat Jumlah subscriber View Kemudian negara Dan Tipe channel kalian bisa kalian lihat disini Nah jadi Karena kita akan melihat jumlah subscriber Secara return Kalian pilih live subscriber count ya Nah ini dia Jadi jumlahnya seperti ini Nah seperti ini Cara melihatnya Oh iya teman-teman Biasanya kan di youtube itu Kalian lihat channel kalian Subscribernya Contoh seperti ini 2045 Nah Kalau di socialblad Kita lihat Subscribernya menjadi 2040 Jadi Di socialblad Tampilannya Atau jumlah subscriber Yang ditampilkan Hanya Puluhan ya Tidak ada Angka belakang lainnya Mungkin ada Dari kalian yang tahu Kenapa Seperti itu Jumlah subscriber Hanya ditampilkan Puluhan saja Seperti Contoh ini Jika ada Dari kalian yang tahu Tolong Beri komentar Di kolom komentar ya Nah Seperti inilah Cara melihat Jumlah subscriber Kita Secara real time Di Website Socialblad Jangan lupa Jika kalian suka Dengan videonya Like Kemudian share Ke teman-temannya Agar teman-temannya Lebih tahu lagi Dan Yang paling penting Kalian komen Jika ada yang ingin Kalian tanyakan Tentang video Dan dukung terus Channel ini Agar dapat Terus berkembang Dengan cara Subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih Bosku Ciao Sampai jumpa